Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Adadani'amillahi wa'ihqalih Allahumma akrimna binuri al-fahmi Wa akhrijna min zulumati al-wahmi Wa aftahlana abdu'a barakatika Wangsyur alayna hikmataka ya arhamarrahimin Subhanaka la'ilmalana illa ma'allamtana Innata anta al-alumul hakeem Allahumma hidayatan l-shuwa al-hamma ba'di Fatiha ila khadratin nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Thumma ila jami'i ikhwanihi Min al-anbiya wal-mursaleen Wa ila jami'i ahli baytihi al-tayyibin Al-tahirin Wa azwajihi wal-mahaadhi al-muminin Wa ila jami'i al-sohabati wal-tabi'in Wa al-auliyai al-muntagin Wa al-alama'i al-musallifin Min al-qunqaha wal-muhaddifin Al-muhaddifin Hussussaan ina sahih-kita'u ila ma'alama' Limah ibn Hajar al-Asqalani Wa al-auliyai al-daghah Wa al-ayuhi al-auliyai al-wakar Wa al-auliyai 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 al-barakatihim Wa asrarihim anwarihim wa alumi barakatihim Bismillahirrahmanirrahim 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 Kharaja keluar siapa Nabi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mutawadziman dalam keadaan tawadzah Mutawadziman dalam keadaan Merendah Mutawadziman dalam keadaan khusyuk Mutawadziman dalam keadaan Berjalan dengan tenang Tidak berburu-buru Mutawadziman dalam keadaan Merendah sama Jadi jalan keluar dari rumah Dalam keadaan tawadzah Merendah Tidak menggunakan pakaian yang Mewah Tidak menggunakan hiasan Dalam keadaan khusyuk Menunduk Jalannya juga dalam keadaan tenang Menunjukkan Sebagai seseorang yang Seseorang yang Seseorang yang Seseorang yang Seseorang yang Seseorang yang Fasallamaka salat Siapa Nabi Rukh'atani Akandara Kama yusalli Sebagaimana Tolat Siapa Nabi Di dalam Salat Saidi Lam yaktub Tidak Khotbatakum Sebagaimana Pembelian Halihia Ini Fakra Rawahu Meriwayatkan Akan Hatip Siapa Al-Khah Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di dalam sholat ini disunatkan orang memakai baju yang baru. Sholat istifahat digunakan dan dianjurkan untuk memakai pakaian yang sesam. Sebagai menandangkan bentuk orang yang menjalankan dalam kondisi sulit. Wa'ana'a isyata dan dari siri aisyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 I. Dan menjanjikan siapa An-Nasa bagi manusia Yauman pada suatu hari Ya khrujuna keluar siapa An-Nas Fihi di dalam Yaum Jadi ketika Rasulullah S.A.W Mendapatkan pengaduan Masyarakat seperti Keringan Dalam kondisi kekurangan air Tidak ada hujan Rasulullah S.A.W Mendapatkan Membar di musyallah Atau di masjid Tujuannya untuk apa Tujuannya nanti Suatu saat akan dilaksanakan Salat istisqa Itu sebagai tempat khutbahnya Kemudian menyampaikan kepada masyarakat Nanti Hari kesekian Kita kumpul disini Kita menjalankan salat istisqa Dipersiapkan sejak awal Apa yang akan digunakan Untuk salat istisqa Pak Raja maka keluar siapa Nabi Hina Bada'a Ketika Memulai Apa Haji Terbukanya matahari Jadi siang Pelaksanaan salat Pak Ata'ada maka duduk Siapa Nabi Alal mimbari Di atas mimbar Pak Ata'ada maka Bertakbir siapa Nabi Wa hamidah Dan memuji Siapa Nabi Allah Kepada Allah Kemudian bersabda Siapa Nabi Hina kum Sesungguhnya kalian Itu syakautum Mengadu Siapa kalian Hina kum Sesungguhnya kalian Itu syakautum Mengadu Siapa kalian Jadba diyarikum Akan keringnya Kampung kalian Pakat Amarokum Maka sungguh Telah memerintahkan Siapa Kepada kalian Pakat Amarokum Maka sungguh Telah memerintahkan Kepada kalian Siapa Allahu Allah Antada'ahu Akan hendaknya Berdoa Siapa Kalian Kepada Allah Wa wa'adakum Dan menjanjikan Tempat Siapa Allah Kepada Kalian Ayastajiba Akan hendaknya Mengijabah Siapa Allah Lakum Bagi Kalian Kemudian Kemudian Bersabda Siapa Nabi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Bermula Segala puji Tulillahi Bagi Allah Rabbil Alamina Yang menjadi Tuhan Alam Semesta Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih Ar-Rahimi Yang Maha Penyayang Hadis Ini Menjadi Dalil Bahwa Dalam Situasi Apapun Namanya Khutbah Itu Dianjurkan Untuk Dimulai Dengan Bacaan Alhamdulillah Khutbah Apa Saja Bahkan Berpidato Khutbah Yang Sifatnya Wajib Dalam Jumat Maupun Yang Sunnah Dalam Idul Fitri Dan Idul Adha Maupun Ketika Seseorang Akan Menyampaikan Nasihat Nasihat Dalam Situasi Apapun Ini Dalam Kondisi Istisqa Minta Hujan Dalam Kondisi Sulit Tetap Khutbahnya Diawali Dengan Alhamdulillah Waqis Suatu Tahwil Dan Ceritanya Perubahan Ada Kelewat Ma'ana Isyata Betul Kan Ha' Boleh Maliki Yaumitin Yang menjadi Pemilik Hari Kiamat La ilaha Ilallah Tidak ada Tuhan Selain Allah La ilaha Ilallah Tidak ada Tuhan Selain Allah Ya'alu Berbuat Siapa Allah Ma'akan Sesuatu Yuritu Yang menghendaki Siapa Allah 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 Ya'Allah Anta Allah Anta Bermula Engkau Allahu Allah La ilaha Illa Anta Tidak ada Tuhan Selain Engkau Allah Ya'Allah Anta Ya' Engkau Allah Ya'Allah La ilaha Anta Tidak ada Tuhan Selain Engkau Anta Bermula Engkau Itu Allah Niyudat Yang Maha Kaya Wa Nahnudan Bermula Kami Tual Fukor Yang Fakir Fakir Angzil Turunkanlah Oleh Engkau Alayna Atas Kami Al-Ghaitha Akan Siraman Air Hujan Wajal Dan Jadikanlah Engkau Ma'akan Sesuatu Angzalta Yang Menurunkan Siapa Engkau Al-Ina Atas Kami Kuatan Sebagai Kekuatan Kuatan Sebagai Kekuatan Wabalahan Dan Menjadi Kekuatan Ilahinin Sampai Masa Tertentu Wabalahan Dan Sebagai Kekuatan Ilahinin Sampai Masa Tertentu Kemudian Mengangkat Siapa Nabi Yadaiyakan Kedua Tangannya Nabi Yadaiyakan Kedua Tangannya Nabi Falam Yazzal Maka Masih Selalu Hatta Ru'iya Sehingga Terlihat Apa Bayadu Ibutoihi Putihnya Dua Ketiaknya Nabi Mengangkat Tangannya Sangat Tinggi Sehingga Terlihat Ketiaknya Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Salam Dan Putih Tingginya Mengangkat Tangan Sebagai Tanda Tingginya Kesungguhan Ketika Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Merubah Posisi Siapa Nabi Ilan Nasi Pada Manusia Duhrohu Akan Punggungnya Nabi Jadi Tadinya Khutbah Menghadap Kepada Manusia Hatinya Menghadap Kepada Jamaah Kemudian Merubah Akhirnya Kanjeng Nabi Ketika Berdoa Menjadi Menghadap Qiblat Wa Waqallabah Dan Membalik Siapa Nabi Ridah Awakan Serbannya Nabi Membalik Posisi Di dalam Khutbah Ketika Salah Istisqa Itu adalah Tafa'ul Sebagai Isyarat Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Membalik Suasana Yang tadinya Kering Menjadi Basah Dengan Air Hujan Yang tadinya Keadaannya Sulit Menjadi Dimudahkan Rumah Akbalah Kemudian Menghadap Siapa Tua Huwa Dan Permula Nabi Turofi'un Mengangkat Siapa Nabi Yadaiyakan Kedua Tangannya Rumah Akbalah Kemudian Menghadap Siapa Nabi Al-Nasib At Pada Manusia Dari Menghadap Keblat Balik Lagi Menghadap Kejamaah Wa Nazalah Dan Turun Siapa Nabi Fasalam Maka Salat Siapa Nabi Raka'at Tainiakan Dua Raka'at Famsya'a Maka Mengirimkan Siapa Allahu Allah Sahabatan Awan Awan Amtarat Yang Menghujani Apa Sahabah Disini Banyak Syariati Yang Disimpulkan Atau Dianjurkan Dari Adanya Hadis Ini Yang Pertama Disunatkannya Membaca Hamdallah Di Awal Khutbah Yang Kedua Disyariatkannya Membalik Situasi Ketika Salat Khutbah Dalam Salat Istisqah Untuk Membalik Kondisi Yang ketiga Disunatkan Mengangkat Tangan Ketika Berdoa Kepada Allah Amtarat Yang Menghujankan Apa Sahabah Amtarat Yang Menghujankan Apa Sahabah Rawahu Meriwayatkan Akan Hadis Siapa Abu Dawud Imam Abu Dawud Waqala Dan Berkata Siapa Abu Dawud Itu Gharibun Hadith Gharib Wa Isna Darmula Sanat Hadith Itu Jayidun Bagus Bismillahirrahmanirrahim Wa Anib Abbasin Radiyallahu Anhu Qala Wa Anib Abbasin Radiyallahu Anhu Qala Qarajan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mutawadi'an Mutabaddilah Qarajan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mutawadi'an Mutabaddilah Mutakashi'an Mutarassilah Mutakashi'an Mutarassilah Mutadarri'an Mutadarri'an Fasalla Raka'ataini Kama Yusalli Fil Aidi Fasalla Raka'ataini Kama Yusalli Aidi Lam Yakhtub Khutbatakum Hadhi'i Walah Al-Qam Rawahul Khumsatu Wasahahahul Tirmidhi'yu Wa Abu Awanata Wa Abnu Hibban Wa'an Aishata radiyallahu anha Qalat Shaka al-Nasu ila Rasulillahi Sallallahu alayhi wa sallama Kuhu tal-ma-tari Wa'an Aishat radiyallahu alayhi wa sallam 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 Terima kasih. 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 Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. pada kita yang diberikan oleh Allah itu adalah mempunyai hikmah yang besar insya Allah ketika semua itu kita terima dan kita hadapi dengan hati yang sabar dan lapang serta banyak husnum kepada Allah semuanya akan berdua keberkahan yang kembalinya kepada kita semua bahkan tidak hanya kepada kita tapi juga keluarga kita kemudahan semuanya sehat dan menjadi orang-orang yang salih dan salihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati